Intro Menjelang akhir tahun biasanya banyak yang akan membeli motor baru nih brosis. Dan biasanya motor yang dipilih adalah motor daily atau harian. Nah pas banget nih brosis. Oleh karena itu mimin mau kasih info ke kalian-kalian nih brosis. Info harga motor terbaru menjelang akhir tahun ini di segmen 110-125cc termurah di kelasnya. Sesuai jargonnya selalu di depan, jadi kita mulai dari Yamaha dulu ya brosis. Di posisi pertama ada Yamaha X-White 125 yang dibanderol sebesar 19.410.000 rupiah. Di posisi kedua ada Yamaha Vino 125 yang dibanderol sebesar 19.140.000 rupiah. Di posisi ketiga ada Yamaha Soul GT 125 yang dibanderol sebesar 17.300.000 rupiah. Di posisi keempat ada Yamaha Mio Z 125 yang dibanderol sebesar 15.800.000 rupiah. Di posisi kelima ada Yamaha Frigo 125 yang dibanderol sebesar 19.510.000 rupiah. Dan yang paling mahal ada Yamaha Lexi 125 yang dibanderol sebesar 21.710.000 rupiah. Dari pabrikan Yamaha kita beralih ke pabrikan Honda Nibrosis. Di posisi pertama ada Honda Scoopy 120 yang dibanderol dengan harga 20.320.000 rupiah. Di posisi kedua ada Honda Genio 110 yang dibanderol dengan harga 17.945.000 rupiah. Di posisi ketiga ada Honda Beat yang dibanderol dengan harga 18.700.000 rupiah. Dan yang paling mahal ada Honda Vario 125 yang dibanderol dengan harga 21.500.000 rupiah. Lalu ada pabrikan biru Suzuki yang meski mati suri tapi masih tetap eksis. Di posisi pertama ada Suzuki Next 2 yang dibanderol dengan harga 17.500.000 rupiah. Di posisi kedua ada Suzuki Next 2 crossover yang dibanderol dengan harga 19.000.000 rupiah. Di posisi ketiga ada Suzuki Address yang dibanderol dengan harga 18.325.000 rupiah. Harga yang tercantum di atas adalah harga OTR Jakarta ya brosis. Jadi gimana nih kira-kira? Kalian udah nentuin pilihan belum? Buat meminang salah satunya buat mimin? Eh maksudnya buat harian kalian. Tulis dong pendapat serta daftar beban hidup kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih telah menonton!